Jika tidak ada langkah-langkah yang progresif, saya yakin ya fungsi PBB itu ya semacam impotensi gitu kan. PBB bisa menghentikan perang dan mencari solusi yang sampai ke akar yang hampir semua negara itu sebenarnya, kecuali yang memang tidak, mengendaki solusi jangka panjang, ya ini dua negara yang sama-sama berdaulat. Tapi kan sampai sekarang Israel sudah lama diakui, Palestine masih menjadi negara yang non-members, observer state. Jadi negara yang pengamat yang bukan anggota, dan ketika ada resolusi untuk menjadi negara berdaulat itu kan dipeto oleh Amerika. Nah pertanyaan mendasar kita, di era ketika PBB sudah 78 tahun dan negara-negara maju semua termasuk negara didaya selalu menyuarakan perdamaian, kemudian dunia tanpa kekerasan, kesadaran hak asasi manusia, apakah kita akan terus membiarkan tragedi-tragedi ini terus terjadi? Di antara fungsi PBB kan tiga dari lima itu, satu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, yang kedua memajukan dan mendorong hubungan antar persaudaran antarbangsa yang menghormati atau penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga menjadi pusat penyelarasan berbagai tindakan terhadap negara yang merusak perdamaian. Nah jika tidak ada langkah-langkah yang progresif, saya yakin ya fungsi PBB itu ya semacam impotensi gitu kan. Nah lebih jauh lagi ketika hampir semua negara maju itu selalu peduli terhadap pelanggaran HAM, terutama di negara-negara dunia ketiga ya kalau masih bisa kita gunakan, hanya satu orang saja, kenapa kok membiarkan tragedi terus tragedi terjadi? Jadi kesimpulan kami sebenarnya peradaban modern dan kesadaran akan perdamaian hak asasi manusia, demokrasi di tatanan global, ini sudah di lorong gelap atau lorong buntu dari peradaban modern. Jadi saya yakin kalau tidak ada ketegasan PBB dan PBB korban terus dari veto dari negara yang tidak netral terhadap posisi dua negara misalkan, ya kita akan terus begini, mungkin dua tahun lagi kejadian lagi, tiga tahun lagi akan kejadian lagi. Jadi pertanyaan besar Muhammadiyah untuk dunia sebenarnya. Apakah dunia dan PBB akan membiarkan tragedi kemanusiaan dan perang yang ada di depan mata ini terus berlangsung dan kita lumpuh, tidak bisa menegakkan perdamaian, tidak bisa menindak negara yang merusak perdamaian dan tidak mewujudkan persaudaraan antarbangsa. Bahkan forum-forum global, baik yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi dunia tentang perdamaian, ya nyaris cuma suara di atas kereta saja. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.